Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentu ini merupakan bagian taufik dari Allah SWT yang didambakan oleh orang-orang yang beriman Cuma permasalahannya bagaimanakah kita bersikap agar dalam kondisi-kondisi seperti ini tetap taufik dari Allah SWT selalu menawangi kita Yang menjadikan kita dimudahkan, diberkahi, dan dihindarkan dari keburukan-keburukan ketika salah satu dari urusan-urusan dunia kita dimudahkan oleh Allah SWT terjadi pada diri kita Menentukan pilihan jika itu berhubungan dengan urusan agama, keridoan Allah, atau sebab yang jelas menunjukkan kebaikannya tentu tidak susah Kita memilih dan mengutamakan keridoan Allah, memilih sesuatu yang lebih dekat kepada agama Tapi coba kita renungkan bagaimana jika kita menentukan pilihan dalam perkara-perkara yang kita tidak tahu akibatnya Yang mungkin sekedar dengan pandangan kita, pikiran kita, kita menyangka itu baik Padahal tetap saja kita sebagai manusia, ilmu kita terbatas Kemampuan kita terbatas Allah SWT dialah yang sempurna pengetahuannya Maha sempurna sifat-sifatnya Yang tentu berarti pilihan Allah SWT itulah yang terbaik karena dia maha mengetahui akibat dari segala sesuatu Sepandai apapun kita, seterampil apapun kita, sedalam apapun pengalaman kita, tetap kita hanya bisa mereka-reka Tidak tahu akibat dari segala sesuatu Coba renungkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah berikut ini Telah diwajibkan bagi kalian untuk berperang Padahal perang itu tidak kalian sukai Dan bisa jadi wahai manusia Kalian membenci sesuatu padahal itu justru mendatangkan kebaikan bagimu Dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu justru mendatangkan keburukan bagimu Allah maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui Coba lihat Bagaimana Allah mengingatkan kita akan terbatasnya ilmu kita Apalagi terhadap akibat dari urusan Baik atau tidaknya Wallahu ya'lamu wa'antum la ta'alamun Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui Jadi kita harusnya sadar Kita tidak Boleh menentukan pilihan dalam sesuatu yang kita tidak tahu akibatnya Mendahului dari pilihan Allah Atau cenderung kepada sesuatu Yang kemudian kita ungkapkan Sampai pun kita mohon kepada Allah Yang seolah-olah dengan ini kita ingin mengajukan usul kepada Allah Zat yang maha mengetahui akibat dari segala sesuatu Tentu ini tidak pantas dilakukan oleh orang-orang yang beriman Tentu ini menunjukkan Kelemahan hamba tersebut dalam memahami sempurnanya Kesempurnaan Kemaha indahan dan kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Coba lihat Faedah yang kita bisa ambil petik dari ayat ini Sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibn Luqayyim dalam kitab Al-Fawaid Adalah beberapa faedah yang sangat agung dan tinggi Di antaranya Manusia ketika dia melakukan atau mendapatkan satu keburukan Misalnya Jangan dia berputus asa karena bisa jadi dari celah-celah keburukan itu akan datang kebaikan untuk dirinya Sebagaimana kalau dia mendapatkan kebaikan Mendapatkan nikmat Jangan dia merasa aman akan kemungkinan Di balik nikmat tersebut ada musibah yang mencelakakan dirinya Ada keburukan yang akan merusak dirinya Makanya dalam semua keadaan dia selalu memohon perlindungan kepada Allah dari segala keburukan Dan meminta kepadanya semua karunia kebaikan Kemudian diantara faedah yang penting terkandung dalam ayat ini Adalah yang berhubungan dengan Masalah meminta kepada Allah Sepantasnya seorang hamba untuk tidak mengajukan iktirah Kata iblul Qayyim Usulan kepada Allah memilih sesuatu Kemudian diajukannya kepada Allah Ini sering terjadi Seseorang hamba Ketika dia melakukan sesuatu Cenderung dia telah memilih terlebih dahulu Bukan berdasarkan kebaikan atau pertimbangan agama Tapi karena pilihan dari dirinya Pertimbangan pikirannya Atau mungkin pengalaman orang lain yang pernah didapatkannya Akhirnya dia mengungkapkan kepada Allah Ya Allah Mudahkanlah Terjadi Apa yang aku inginkan ini Kabulkanlah Keberhasilan usahaku ini Padahal dia tidak mengetahui apa akibatnya Seandainya Allah jadikan berhasil Kalau dia menyadari dirinya tidak tahu akibat dari satu urusan Kenapa dia memilih Kenapa dia tidak serahkan kepada Allah yang maha sempurna pilihannya Yang maha mengetahui akibat dari segala perkara baik atau buruknya Ini yang pertama Yang kedua Setelah Pilihannya tersebut Misalnya dikabulkan oleh Allah Terus bagaimana kelanjutannya Apakah dia tidak butuh pertolongan dari Allah Untuk dimudahkan kebaikan padanya dihindarkan dari fitnah Tarulah misalnya usahanya berhasil Sukses Apakah tidak ada fitnah kesuksesan Harta yang merupakan fitnah Kesibukan yang melalaikan Dan berbagai macam Keburukan-keburukan yang lainnya Siapa yang akan menolong dia Kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala menghadapi semua ini Siapa yang akan membantunya Siapa yang akan menghindarkannya dari keburukan Nah seandainya pilihan tersebut Telah dimulai dari kemauannya Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berlepas diri darinya Tetapi kalau dia menyerahkan sejak awal kepada pilihan Allah Dengan mengatakan Ya Allah Kalau engkau mengetahui urusanku ini baik Mendatangkan kemanfaatan bagi imanku Dunia akhiratku Maka mudahkanlah Berhasil Tapi jika engkau mengetahui dengan ilmumu yang sempurna Ini tidak baik bagiku Dunia akhirat Maka palingkanlah aku darinya Dan palingkanlah dia dariku Kalau sejak awal dia serahkan kepada Allah Maka apa yang Allah tentukan baginya Allah akan menolongnya Memberikan taufik dan kemudahan padanya Dan menghindarkannya dari segala keburukan Baik ketika Allah menakdirkan itu berhasil Ataupun Tidak Tidak berhasil sesuai dengan yang diharapkan manusia Subhanallah Jadi Sebab yang menjadikan pertolongan dari Allah itu adalah karena sikap kita sendiri sejak awal Sikap kita sendiri sejak awal Makanya Untuk bisa kita mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Benahi sikap kita Jangan kita mendahului ketentuannya Ingat Wallahu ya'lamu wa antum la ta'alamun Allah maha mengetahui sedangkan kalian tidak Tidak mengetahuinya Makanya Disini penting Untuk kita renungkan Bahwasannya Manusia Kalau memahami takdir dengan benar Bahwa dia akan meyakini Sebesar apapun ambisi dia dalam menghendaki sesuatu Tidak akan pengaruhi takdir Jadi dia akan capek Payah-payah memikirkan Berpayah-payah untuk menganalisa Dengan ilmunya yang terbatas Sudah begitu Dia itu tidak akan merubah ketentuan Allah Dalam hal yang menimpannya Jadi atau tidak jadinya Sudah begitu Dia tidak mendapatkan pahala Sudah begitu Dia tidak akan dihindarkan dari keburukan Tetapi kalau dia memasrahkan diri kepada Allah Dia akan terpuji sejak awal Dibantu dengan apa yang Allah tentukan takdirkan baginya Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan dia beristirahat Tidak perlu memikirkan Tidak perlu berpayah-payah Karena dia mempercayakan urusannya kepada Zat yang sangat sempurna Dalam menangani segala urusannya Yang akan mencukupi Urusan dari hamba-hambanya yang selalu bertawakal kepadanya Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Maka Allah akan mencukupi segala urusannya Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan ayat ini sebagai renungan bagi kita semua Untuk kita menentukan sikap yang benar Dalam memilih urusan-urusan kita Tentu urusan-urusan yang tidak Berhubungan dengan agama Yang belum jelas kebaikannya Dengan hanya menyandarkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan memohon kepada Allah yang terbaik dari segala urusan tersebut Baik itu berhasil ataupun tidak berhasil Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan segala taufik dalam kebaikan Dan menjaga kita dari segala keburukan Salallahu wa salam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa alhamdulillahi rabbil alamin Subhanakallahu wa bihamdika asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.